Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di Bitek Bicara Terima kasih kepada teman-teman yang Sudah bergabung dari awal Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang Semoga materi hari ini bisa bermanfaat Oke, sebelumnya perkenalkan Nama saya Tia Yang akan menjadi moderator pada hari ini Di Bitek sesi 9 ini kita akan membahas Materi yang sangat menarik sekali Dari seorang pembicara yang sangat luar biasa Di sini kita sudah kedatangan seorang Cloud Engineer dari Bitek Mas Naufal Amar Mas Naufal Amar hari ini akan membawakan materi Mengenai how to integrate SAP and OpenStake Dan nanti di akhir sesi pengaparan Akan ada sesi tanya-jawab seperti biasa Terima kasih Kepada Mas Naufal Waktu dan tempat saya persilahkan Oke, cek suara dulu Suara saya masuk Mas Taka Mas, aman Ini sih mohon maaf semua Kalau ada gelap Soalnya saya lagi di ruang server sebelah Dan kalau misalkan ada sedikit basic Saya mohon maaf Saya lagi banyak pasangan perangkat Oke, saya share sebelum dulu Oke, share screen saya kelihatan gak? Oke, sebelumnya terima kasih buat Motorator yang udah membuka acara Bicara ini Dan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir Dan mau kasih waktu ruangnya Untuk kita belajar Dan diskusi bareng tentunya Oke, pertama-tama saya perkembangan diri dulu Nama saya yang mau naufal amar Bisa dipanggil lokal atau amar Baru join di Bitek Juni akhir kemarin Jadi saya baru dan Masih banyak ilmu yang harus saya pelajar lagi Dan saat ini ini tugas pertama saya Yaitu mengintegrasikan chat dan openstack Kita bakal sedikit overview dari sisi chat Yaitu kurang lebihnya tentang storage dan openstack Tentang loto boutique Oke, ini agenda story kita kali ini Kita bakal fashion production Openstack and chat integration Topology, demo, dan discussion Yang pertama itu ada openstack saya Ulas sejarahnya dulu Kalau di ladar-lis dan nyelini kan Openstack diinisiasi oleh Dari proyek NASA Jadi di tahun 2010 Dia, NASA ini punya proyek Yang memprovide Membuat komputasi PM Namanya Nebula Dan akhirnya di tahun 2010 Dia open source-kan Proyeknya menjadi Namanya itu Nova Dan sisi lain Ada perusahaan Redspace Yang membuat Aplikasi object storage Dan mereka akhirnya Membuka yang namanya proyek NASA dan Redspace ini Bersepakat Membuat proyek open source Yang namanya openstack Kita rilis Di tahun 2010 juga Rilis pertama versinya Itu namanya Austin Terus kalau chat Sejarahnya itu Dari tesis yang dibawa oleh penciptanya Yaitu Sequel Di tahun 2007 Jadi chapter cipta ini Ini cukup kuat Dari background Segi akademik Yang dibuat tesis Kayak sejarahnya API Dari background akademik Ini sedikit tentang Openstack overview Jadi intinya ini Openstack ini Mampu memprovide Atau provisioning Untuk kita membangun Sebuah Tapi install ya Nanti kita cuman Bakal kita implement Misalnya Kita untuk Computer kita pakai Nova Terusnya Neutron Nanti storage-nya Yang bakal kita Consen disini Itu ada Sinder Di Swift untuk object Manila untuk file system Itu gak kita Pakai dulu Dan untuk Deployment tulisnya Nanti saya pakai Cola Ansible Yang BC itu Jalan di Docker Container Terus untuk Check overview Jadi Check ini merupakan Sebuah storage cluster Yang dapat Mengorchestrasi Mengorchestrasi Lalu sebenarnya Mendalikan Storage disk Terlebih Yang itu Maupun HDD SSD Atau Ini Terlebih 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 Ber 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 hai 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 dia mampu memprovide image terkening aja blog device penyimpanan storage untuk siapkan step yang bakal dipakai sama instance atau VM sebutannya terus cep ini juga open source terus bisa scale secara masif terus dilakukan juga software defined storage yaitu fleksibel scale-out atau sebutannya itu horizontal scaling ya jadi di nambah disk atau string atau at itu cukup mudah di chat terus integrated memudah di integrasi gak cuman di openstack aja dia juga mampu integrasi di public bukan project cloud computing yang lain misalkan ada cloudstack terus mampu juga integrasi ke tubernet terus untuk didesain untuk cloud infrastruktur banyak dan ini terus di cep ini jalan yang intinya itu ada checkpoint MGR ada satu lagi sebenarnya MDS untuk metadata service tapi saya enggak masukin karena kita pakainya tiganya aja jadi fungsinya itu monitor memori itu bukan soal ada tuh monitor ya video sebagai koordinator untuk setiap OSD yang ada di cluster. Terus dia memberikan pausi, membuat tool, terus membuat RADOS block device ini melalui node chatmon. Terus ada chatmgr atau manager, dia melakukan lagi data-data metrik, password tool management function, ini nanti bisa dinaungi, kita menginstall dashboard. Jadi, manager atau mgr ini biasanya kumpulan service yang ada di chat cluster. Contohnya dashboard, terus menurutkan ada mau existing monitoring, nanti integrasi gitu, misalnya Prometheus dan lain-lainnya. Terus ada chat OSD, OSD ini kita bayangin kayak disk atau hard disk penyimpanan kita ya. Jadi, menyimpan data HDD maupun SSD ataupun NVM, service client input output press, dia mampu melakukan peers replicated prevalence data karena dia replicated ke setiap OSD. Terus ada minimalnya itu 10-1000. Sebenarnya sih unlimited. Ini saya dapetin di presentasinya penciptanya langsung, itu SQL. Di link bawah ini bisa dapet ya di YouTube. Terus, pendekatan OpenStack and chat integration. Nah, adaptasi chat di OpenStack ini cukup tinggi juga, maka kan hampir menjadi de facto. Ini saya ambil dari sumber OpenStack survey tahun 2017 ya. Kalau yang tahun 2018 sampai sekarang belum lengkap, tapi emang yang populer masih chat. Jadi, chat RBD-nya ini atau block device-nya ini cukup populer. Bahkan di segi production itu hampir 48%. Dan untuk yang by default bawaan OpenStack, dia kan back-end-nya itu menggunakan LVM. Ini masih urutan kedua dan open story cluster yang lain masih di bawahnya. Jadi, cukup populer. Terus, untuk real confidence nanti kita implement pakai Ubuntu dan kita coba deploy pakai pola ansible untuk deployment loss-nya. Kita coba versi train dan untuk versinya check nautilus. Untuk yang mau pakai usuri juga bisa nanti langsung ke octopus. Terus, ini beberapa service yang ada di OpenStack yang bisa diintegrasikan sama CSEC. Jadi, ada Keystone, Swift, dia pakai fitur service yang Librados, Cinder. Nanti yang kita pakai Glance dan Nova. Ini pakai library RBD-nya milik CEP. Manila Cilometer belum kita bahas di sini mungkin next time. Nah, ini topologi yang bakal kita yang saya presentasikan nanti. Jadi, saya menggunakan 3 node. Jadi, 2 compute dan 1 controller yang dimana 3 node ini memiliki 3 disk storage bersize 23. Ini service-service yang saya pasang kecuali maknum ya. Ini nggak saya pakai. Dan CEP ini bukan service yang ada di OpenStack ya. Dia itu di luar service OpenStack. Jadi, beda apa ya? Beda rumah istilahnya kalau CEP dan si OpenStack. Nanti yang kita integrasikan itu Cinder, Lens, dan Nova-nya. Length-nya sama CEP. Jadi, bahasanya kayak make-end lah. Segitu aja mungkin dari teorinya. kita lanjut ke demo ya. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Yang bertanya bisa di-comment di-chat. Gitu, teman-teman. aman ya? Mungkin sedikit cepet ya untuk lanjut aja. Lanjut aja dulu ya. Karena nanti demo-nya cukup panjang. Jadi, ini skema yang saya buat. Kita bakal mengintegrasi CEP dan OpenStack. Terus yang kedua kita membuat image. Image yang bakal di-store ke Glance dan backend-nya itu udah set. Dan membuat Cinder volume yang bakal ke-attach di instance atau VM yang ada di OpenStack. Yang terakhir kita bakal demo-in namanya live migration. Jadi, kan saya punya tiga node atau tiga compute yang dimana dia bisa menjalankan instance. Ketika kita mau pindah misalkan ada instance atau compute satu yang rusak, nanti bakal pindah tapi tanpa adanya downtime. Kayak gitu. Oke, kita langsung aja ini kalau nggak kelihatan bilang ya jadi saya ke VM saya dulu ini saya buat alias jadi intinya saya punya tiga node dari topologi tadi terus masing-masing tiga interface yang dimana duanya itu memiliki IP NS3 NS5 dan NS4 kalau teman-teman bisa dilihat disini ada tiga kabel kan jadi ada yang storage ada yang external dan management oke kalau saya udah sampai sini kita tinggal install cek dokumentasinya aja sih kalau teman-teman pengen provide buat deploy OpenStack dengan colansible setelah kesini di deploy colansible jadi saya udah beberapa bikin mode jadi kayak contekan gitu jadi tinggal saya pakai nah ini proses yang saya jalankan ini juga udah saya taruh di blok saya sih kalau teman-teman yang pengen netconfig bisa mampir ke blok saya disini OpenStack integra check in call OpenStack jadi saya mau jelasin dulu sebenarnya kita tuh bisa provide dua cara integrasi check dan OpenStack ini ada dua cara yang pertama itu menggunakan tools development tools OpenStack-nya langsung atau pakai yang dimana dia itu kayak existing check dan integrasinya manual gitu dengan si OpenStack nah itu ada di bagian sini storage versinya train nah disini tapi versi yang saya gunakan ini udah gak di support lagi atau dipercated jadi gak diperpanjang lagi jadi teman-teman cuma bisa nyoba cara cepet ini atau cara yang saya pakai itu di versi 9 nah seterusnya teman-teman di rekomendasi pakai external check bisa deploy bisa pakai check possible check ADM check deploy ataupun manual gitu oke kita professional ya jadi disini saya punya piece ada tiga ya ada tiga dan ini masih kosongan semua dan sekarang saya rubah dia menjadi jadi dia perlu di labelin dulu untuk sebagai syarat dia itu siap untuk jadi check cluster jadi dokumentasi juga ada jadi ini perintahnya tapi disini saya menggunakan for nanti biar semua node juga saya ter-exekusi dengan satu perintah aja disini kita bikin label GPT terus ada beberapa parameter yang teman-teman bisa pengen inginkan jadi kalau BSI ini dia disk device dan dia itu type type penjepannya itu blue score terus kalau mau nyobain block 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 db itu menggunakan qway dan foodie tapi kita menggunakan yang ini ps ini oke ini kita buat dulu kita coba Oke waktunya semuanya cukup ya Oke udah selesai terus di verifikasi Verifikasi juga bisa pake SSH Kita masing-masing Di node pertama Nah ini tandanya kayak gini Terus mulai tandanya lagi Nah dia kebuat disk label GPT Dan ada indifier Jadi langsung type in Linux file system Kita cek verify tiap node nya Di node 2 udah Di 3 Oke juga ada Jadi nanti yang FDB ini Semuanya jadi penyimpanannya Open stack ya Tapi udah di provide sama si chat cluster Terus ini update credential Eh credential Update dependensi yang dibutuhin untuk implement Open stack Ini udah saya dialarin Karena kita dimakan banyak waktu Ini dependensi yang dibutuhkan Ada python Python 3 Terus pip Kita juga wajib install Ini lakukan di semua node Terus saya install pip packet ini Tapi saya udah install ansible Jadi Dependensi utama yang kita butuhkan itu ansible Untuk automation script Kola ansible Terus Kola ansible nya harus versi 9.0.1 Versi minor ya Kalau teman-teman udah nyoba yang 9.2 Dan mau nyobain yang Apa ya Check in Kola Cara cepetnya Itu udah dpkt juga Udah gak disupport Jadi Sebesar mungkin versinya itu 9.0.1 ya Ini next time kita bisa Apa Sesi lagi Untuk Pakainya cara yang External check Kayak gitu Terus Sudah install juga Kola Misalnya Jadi Ini specific version Oke Udah persedia juga Terus Ini Buat folder Kola Terus Kita Owner nya Kita kasih ke root Semuanya Terus Saya lagi di root Terus Copy folder Dari Folder defaultnya Kola Folder yang udah kita buat Etek Jokola Terus kita Copy Inventory nya Nah saya punya inventory Karena saya punya 3 node Jadi Kita pake yang multi node Terus kita edit Multi node nya Nah ini kita ganti-ganti Storage Kita pake Same aja ya Ini pasnya 1 Klik ctrl Klik ctrl nya Klik ctrl 1 Aja Untuk Untuk Compute Dia di semua node Itu Sampai 3 Menukurin juga Dan storage Juga Jadi kalau ada pertanyaan Langsung di comment aja Oke Oke Itu untuk inventory nya Untuk inventory nya Ini ansible Juga udah Saya buat Konsort Sible CFG nya Diisi kayak gini Configure udah saya masukin Bloksidasi Terus Kolagen BWD Untuk Generate Password Default Untuk Untuk Cek nanti Oke Udah sampai sini Kita edit Folder Config Kolahan si boleh Disini bisa teman-teman Cari Pengertian ya Teorinya ini bisa Ganti satu-satu dari sini Cuman biar cepat Saya copy aja Yang udah saya Profit untuk buat Integrate Cek sama si OpenStack Jadi yang pertama Kita base Distrol nya Karena pakai Ubuntu Kita kasih Ubuntu Ceknya source aja Gak perlu binary Cuman kalau yang eksternal Itu butuh binary Release nya kita versi train Terus untuk network nya Ini untuk VRRP ya Virtual Router Redudansi Jadi dia buat Virtual IP Di interface NS3 nanti Jadi bisa satu Bisa dua sih Cuman rekomendasinya Kalau misalkan Multinode Terus kalau misalkan IP teman-teman Gak tersedia Ini bisa pakai Interface fisik Tapi enable Hub proxy nya Harus di no Networkly prevent NS3 Yang pertama Network external Yang keluar Keluar Keempat Storage interface Ini kenapa saya pisah Jadi kalau real nya itu Kan Bagus ya Storage Kabel nya itu Harus dipisah Antara storage Terus internal OpenStack Dan external nya juga Karena Itu bakal Rebutan data Fragment Yang itu bisa Mempengaruh Dari transfer data Tergantung Kalau misalkan Teman-teman Perangkat jaringan Itu bagus MPU nya besar Itu juga bisa Membantu Terus yang paling penting ini Enable Enable Kita Yes Kalau pakai External Kita No Karena Tandanya Yes Ini Kita Mau Yang bikin Yang bikin Cluster nya Nanti Itu Development Tool Sekolah Ansible Sekalian Terus Nable Sinder Yes Sebagai Service Block Storage Nanti Sebagai Backend Sinder Untuk penyimpanan Terus Nable Sinder Backend No Provide Movinote Harus Yes Terus PG Pull PG ini Placement Group Jadi Fungsinya Melakukan Replikasi Dari Pull Yang baru Diserahkan Ke OSB Ini By Default Kalau Di Versi Octopus Dia Sudah 32 Pg Pull Harus 32 Ini Bisa Kita Backend Yes Blanch Backend Nanti Kita Pakai Terus Hinder Blanch Pull Sama Oh Ya Nova Nggak Saya Cek Tapi Nggak Penuh Sama Nova Combo Type KVM Ini Tergantung Environment Teman 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 Jadi Kalau Bisa Server Atau Host Teman Teman Itu Jadi Nest Itu Bisa Pakai KVM Tapi Kalau Belum Bisa Juga Rubah Pakai Gaming Namanya Situ Bulu KVM Naman Environment Saya Udah Nested Jadi Bisa KVM Oke Sekir Aja Kalau Ada Yang Nanti Bisa Ditanya Untuk File Konfigurasi Open Stack Lanjut Oke Sekarang Testing Jadi Kita Cek Sun Dulu Setiap Note Sukses Niotop Ini Kalau Saya Perhati Ini Harus Rekomendasi Pake Python 3 Sebenarnya Oke Terus Nah Masuk Langkah Langkah Yang Ini Saya Buat Script Aja Screen Help Deploy Biar Jalan Otomatis Jadi Sebenarnya Jalanin Deployment Set Bukan Deployment Set Deployment Set 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 Lama Makan Waktu Mungkin 50 Menit Lebih Jadi Karena Waktu Kita Cuma Sejam Jadi Saya Sudah Buat Yang Jadi Jadi Intinya Masak Masak Jadi Tinggal Kita Oprek Kurang Lebihnya Untuk Integrasi Kayak Gitu Sih Guys Jadi Buat Dis Yang Tersedia Tadi Kita Kasih Level Untuk Set Terus Kita Kasih Config Beberapa Parameter Yang Bisa Untuk Integrasi Masak Dan Open Set Gitu Ini Kalau Dilihat Dia Prosesnya Kayak Gini Ini Jadi Aaron Kita Lanjut Ke nah disini sudah saya jadi nah disini saya punya tiga kompil ya dimana nanti kompilnya ini masing-masing jalanin instance ini saya buka desktop kita pakai dashboard saja biar indah nah jadi kalau mau pakai pola passwordnya itu disini ya tapi harus di post deploy dulu nanti dia passwordnya di export ke sini nah ini yang sudah saya sudah jadi ya jadi demo pertama tadi kita mau ngapain ya kita buat glance dulu kalau masalah ya oke jadi pertama kita buat glance dulu jadi kita upload image kita buat image contoh saya sudah mempunyai image sih beberapa tapi ada yang belum saya masukin tapi yang imj nya belum ya jadi kita coba nah biar gampang kita mainin ya monitoring jadi screen nya saya bagi ini ini oke nah sebenarnya saya mau kasih sebenarnya ini kan check on nya itu kan jalan di docker ya semuanya kayak gini ini sebenarnya gak bisa langsung pakai perintah check min s teman-teman harus download depredensi nya dulu itu itu nge-pull repository nya kayak gini itu harus saya upload juga sih jadi dikasih debian otilus update install check command terus copy config jadi komunikasi antar set dan open set itu dia itu menggunakan pairing pairing nya ini yang buatin klusternya check jadi bentuk pairing nya kayak gini ini kalau manual kita bisa provide sih nah ini bentuknya kayak gini jadi ada check ke client yang ini yang dimiliki sama si open stack juga kayak gitu jadi kenapa saya bisa perintah check min s itu karena udah install depredensi nya disini oke terus lanjut ya kita lanjut jadi kiri ini biar kita monitoring dan tau ada proses pembuatan dan ada input output nya nanti jadi saya udah setiap ini gimana nge-check kita aku otomatis take create image barus nanti dulu create this format ya this format kiko 2 terus file nya kita bionic ini udah saya download di plot image bisa cari di google.com saya bisa public kita kasih nama 8104 8104 8104 img ini 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 vokal ya saya mau yang bionic dibungkul akan mengeras kalau kecilan kalau kecilan ini bisa bilang ya oke saya belum masuk ke source ya ok 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 ya ok kurang sorry dan disini sudah mulai ada proses di bagian kiri sini ya di step dan ini udah ke upload adanya nah disini juga nanti temen-temen bisa lihat efek nya dia ke full image jadi dia itu nah ini udah nah ada dua ya oke nanti kita pakai salah satu dan ini udah semuanya tersimpan di chat ya bisa kita buktikan rbd kita select pullnya terus dls nah kodenya kita cek cd terus ini juga cd kayak gitu bisa juga di cek rbd info nya cuman nanti next aja kita coba berarti yang kedua udah selesai ya kita udah berhasil untuk store image lens dan backendnya itu chat terus kita buat open stack instance yang bakal cottage volume oke kita buat terus stack server list ini ada 5 ada ada 1 oke disini saya buat deh kita kasih ke kita kasih ke kita kasih ke 2 2 2 3 2 3 3 2 4 4 4 4 4 5 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 6 6 6 6 6 6 7 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 9 10 10 9 10 10 10 11 11 12 12 11 12 12 13 15 15 15 16 15 Oke, sebenernya waktunya cukup ya. Oke, disini kita SSH. Yang kelihatan SSH. SSH, di sini kita sudah masuk nih. Nah, disini dia default, dia disknya cuma satu ya, karena sistem. Tapi kita tambah, kita attach volume baru yang sudah kita buat. Attach, interface. Attach volume. Select volume yang sudah kita buat. Kita lihat, kita monitoring, ada proses lagi. Proses white. Oke, kita cek spell. Nah, dia munculnya FDB. Nah, sekarang kita mainin FDB-nya. Kita buat dulu. Kita buat file system ya. Karena supaya bisa dipakai. Oke, jadi terus kita main. Saya mau buat folder yang namanya file. Terus kita main. FDB-nya FDB. FDB-nya FDB terus kita ke file. FDB-nya 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 FDB. lagi nah ini udah ada semua dan bisa dilihat size-nya lima giga ya lima giga terus indikator jadi yang kedua sudah sukses sekarang bagian paling seru kita demoin live migration oke live migration disini kita coba Vm ini kita migrasi saya bersiapin dulu nih nanti live migrationnya kita pindahin beberapa instance ke beda compute intinya gitu ini ada instance saya punya instance dua ini ya kita pindahin kita pindahin kita pindahin nice disini aja deh wah so suek lo suek suek nah disini saya mau jadi saya mantau controller satu suek 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 Oke, sudah. Kita pantau. Ini yang pertama. Terus yang kedua. Terus yang kedua. Terus yang kedua masih kosong, masih bersih ya. Di atasnya lagi. Oke, semoga teman-teman kelihatan ya. Terus di sini saya watch juga. Jadi pengen nanti kelihatan gitu. Oke, di sini jadi yang tadi instance kita itu. Kita pindahin dulu ke atas. Atau kalis. Nah, demo untuk kita kan A5. A5 itu ada di aim control 01. Nah, nanti kita coba pindah yang ke compute 2 ya. Ini kita live migrasi. Jadi kita coba nya itu. Teman-teman melakukan proses. Terus. 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 Okay. La una. Terus. Terus. Lopasi compute. Terus. 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 saya mau jalan proses DD DD itu kayak convert file jadi kayak buat file gitu saya mau kalau buat file dengan hitungan semantik oke itu jalan kita enter kita lihat prosesnya nanti dia tiba-tiba pindah dan ini juga masih jalan ya oke ini masih jalan setelah satu nanti kita pindah ke dua nanti otomatis pindah ke bawah sini kita tunggu di prosesnya nunggu selesai si jalan ya si jalan si aman tapi CPU nya meningkat tiba-tiba setelah kita tunggu nah sekarang untuk pindah bukan sulap bukan sihir komputer komputer pindah instance ke komputer yang lainnya atau ke hypervisor jadi ini prosesnya masih jalan jadi gak keputus atau downtime gitu ya oke prosesnya yang pasang belum selesai ini oke jadi segitu aja kayaknya yang terakhir adalah migration sukses juga jadi ya segitu aja sih mungkin jadi saya kalau ada yang mau menambahkan dan ditanya-tanya silahkan ya oke terima kasih banyak mas naufal atas kemamparannya luar biasa sekali ya materi sehari-hari ini ya kepada teman-teman yang ingin bertanya silahkan langsung pro pertanyaannya di chat box atau boleh juga kalau mau langsung nyalain mikrofonnya silahkan oke kalau gak salah bisa kasih pertanyaan disini ya oh mau pakai link boleh boleh disini bisa share gue dulu nah teman-teman bisa nanyainya disitu ya ya silahkan langsung di drop saja pertanyaannya oh ini yang ada pertanyaan nih satu dari Yusran Ade Pratama maintenance-nya gimana itu pak jika lo memang ada mau menambahkan disk ke setnya untuk rekomendasi lebih baik di install melalui si kuala tools deployment atau manual kalau dari segi hemat waktu untuk maintenance-nya oke bisa dijawab dulu oke terima kasih mas Yusran kalau saya kan untuk bikin chat cluster-nya itu kan memilakan development tools yang namanya kuala sensible ya jadi sebenarnya cara ini gak pas banget sebenarnya untuk segi dari production karena bagusnya ini cara saya ini buat ng-lab atau segedar cara cepetnya aja jadi kalau misalkan Biosran ini punya disk tambahan itu bisa jalanin reconfigur kolansibel reconfigur mint-tugnya itu cukup ke roles ansiblenya si check jadi mint-tug nanti kalau misalkan mau nambah disk itu nanti langsung tambah dan misalkan kalau misalkan ya ada OSD yang mati itu nanti dia bakal melakukan rebalancing jadi data kita tetap aman asal masih ada OSD yang tersedia dan mononya juga masih tersedia jangan ada yang mati sih intinya sih gitu jadi untuk rekomendasi manual aja jadi mungkin open stack-nya nanti pakai kola boleh cuma nanti CP itu jangan di provide sama di provisioning sama si kola pakenya eksternal nanti di integrasi nah disini ada caranya di check resminya jadi dia nanti ini istilahnya saya sebutnya cara manual lah ya di bagian check.vice terus integration nah integrasi ini kan bisa banyak kita nah disini ini Pak Yusran ya ini eksternal check istilahnya jadi open stack yang udah berjalan pun yang default LVM itu bisa diintegrasikan nanti sama si check existing check lah kayak gitu oke oke gitu pertanyaannya belum ya mas novel maaf boleh minta tolong di copy linknya ke chatbox jadi teman-teman semua bisa tinggal langsung klik aja oke saya copy oke teman-teman yang mau bertanya silahkan di link yang saya udah share bisa nanya di sini langsung atau di link tersebut ya silahkan teman-teman yang ingin bertanya si terlipe ya Terima kasih. Terima kasih. Kebutuhan minimum untuk mencoba OpenStack with Ansible? Silahkan dijawab. OpenStack with Ansible. Oke, jadi saya lurusin dulu ya. Jadi, untuk deployment tools itu bermacam-macam. Untuk deployment professional OpenStack ya. Nah, untuk Ansible sendiri, itu ada juga khusus OpenStack Ansible. Tapi yang saya pakai ini call Ansible. Yang dimana base-nya itu service OpenStack-nya jalan di Docker container. Nah, kalau masalah spec, saya rekomendasiin banget pakai 4 CPU dan 8 atau 12 giga RAM. Itu rekomendasi untuk coba ya, untuk implement. Karena nanti boros banget di sisi compute-nya. Karena saya coba 4 CPU, kalau masalah. Ini ada top. Saya coba di 4 CPU dan 8 giga RAM. Itu saya buat instance Ubuntu atau CentOS saja sedikit terhambat. Jadi, minimal core 8 kalau mau multi-notes atau misalkan show production itu bisa lebih. Jadi gitu. Kalau OpenStack with Ansible saya belum coba. Tapi yang kita coba ini, keolahan Ansible. Halo, mas. Oh, ini anonymous ya. Anonymous, halo, mas. Kayaknya person-nya seharusnya nampil di sini sih pertanyaannya. Ini nggak ya? Oke. Kita kan umumnya masih banyak yang pakai SAN atau NAS untuk OKN atau karya storage ya. Nah, alasannya utama kita migrasi kecap apa ya? Alasannya, sebenarnya tergantung kebutuhan sih. Kalau misalkan udah kebutuhannya itu kompleks, disk-disk-disk-nya itu butuh replikasi-nya, ini sebenarnya fiturnya canggih. Walaupun SAN atau free NAS ini juga bisa memprovidenya. Cuman kelebihan dan kekurangannya pun juga tentu ada. Kalau di chat ini kan fiturnya tadi nggak cuma block device aja nih yang di-provide sama dia. Kita bisa objek storage, bisa file system, nanti integrasi ke Manila yang bakal dipakai sama Kubernetes misal, itu juga bisa. Jadi, kelebihan dan kekurangannya itu banyak. Dan yang tadi survei yang kita bongkar tadi, chat itu urutannya nomor satu untuk back-end cinder di penerapan OpenStack. Dari segi development maupun production. Jadi, kayaknya chat ini untuk cloud infrastructure OpenStack udah jadi de facto-nya istilahnya. Dan yang bosan pakai LVM, itu bisa pakai chat juga buat live net. Dan soal benchmark, itu tergantung perangkat ya. Jadi, kalau misalkan mau nerapin i-block wall, db wall, itu storage disk-nya itu bisa, syaratnya harus lebih cepat sama primary-nya. Ya, misalkan OS-nya pakai HDD, tapi disenggalkan saja di OS-nya itu nanti misalnya SSD atau NVM di atas primary-nya. Nah, itu bisa pakai block wall atau db. di block db. Jadi, alesannya tidak masih tergantung kondisi juga sih. Oke. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan atau diskusi baliknya juga dipersilakan, karena kita di sini diskusi ya. Oke, terima kasih jawabannya Mas Naupal Amar. Ya, teman-teman yang ingin tanya lagi, masih ditunggu. Silahkan, nasi. Kalau nasi ini, kalau nasi ini, dia NFS ya. NFS. Oke, silahkan yang menanyainya. Namanya anonymous ya. Ayo, teman-teman. Silahkan langsung saja kita tunggu ya sampai jam 4 lewat 56. Ayo, yang ingin bertanya, silahkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oh, ada pertanyaan baru lagi nih, Mas Naupal. Dari anonymous, untuk menentukan versi check sama openstacknya gimana ya, Mas? Apa semua kompetibel? Tadi saya kasih referensi dari ini ya. Ini kalau Ubuntu, jadi nggak semuanya itu kompetibel. Ini saya sumbernya dari ubuntu check.com ini ya. Jadi kalau kita pakai versi openstacknya itu stand atau trend, ya provide checknya itu check Nautilus versi 14. Terus kalau Yusuri, ya itu Octopus. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai Centos, kalau Centos 7, itu bisanya pakai Nautilus sama Octopus. Cuman Octopus-nya ini reponya harus ditarik secara manual gitu. Terus kalau misalkan teman-teman coba Centos 8, terus nerapin check, bukan cara pakai cola ya, tapi external check. Nanti jalannya itu by default dia pakai portman kontenternya. Tapi cola ansible-nya tetap jalan di docker. Jadi lebih keren lah setelah. Jadi nggak semuanya kompetibel ya, harus dicek juga versioning-nya openstack sama CP itu harus cocok. Kayak gitu. Bisa dilihat di reponya juga, misalkan APT Change Policy, ChapCommon, atau ChapDeploy, atau ChapTools, dan lain-lain. Terus yang lanjut, lebih rekomen di mana antara IP floating dan tidak untuk VM yang ada di openstack. Oke, jadi IP floating ini fungsinya sebenarnya utama ya dari si openstack ini. Jadi saya buka topologi aja biar ada buta. Jadi floating IP ini untuk akses kita keluar. Untuk akses si openstack yang ada di dalam. Jadi skenario-nya kayak gini kalau misalkan digambarin. Jadi kita buat public network. Ini eksternal sebenarnya eksternal. Nanti kita buat route. Nah, di route-nya ini bakal membuat yang namanya floating IP list secara statik. Nanti kita pasang di step instance untuk kita akses keluar. Kayak gitu. Jadi cukup aja. Dan kalau pakai openv switch, untuk teknologi tunneling-nya itu jalannya pakai VXLAN. Kalau misalkan teman-teman kalau pakai OPN yang bisa jalan di multi-layer 2 dan 3, itu bisa pakai JNAP. Jadi harus pakai floating IP yang perlu akses keluar ya, Mas. Atau kalau boleh minta slide ya, Mas, untuk dibaca ulang. Oh, tentu boleh. Nanti di-share kali pas upload ulang di YouTube ya, Mbak? Oke, nanti akan ada di-upload video full-nya. Oke. Oke, nanti di-upload. Oke, selain yang ingin bertanya lagi. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kalau emang udah nggak ada lagi yang ingin bertanya, karena keterbatasan waktu, kita cukupkan saja ya. Sebelum ditutup, saya memohon ke persediaan teman-teman semua untuk mengisi formulir feedback yang ada di chatbox. Langsung di-klik dan diisi saja ya untuk feedback kita. Lalu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Nau Palmar atas pembicaraan luar biasa hari ini. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk hadir dan juga memberikan pertanyaan. Jangan lupa, minggu depan di hari Selasa, Bitek Bicara masih akan kembali. Jadi, jangan sampai kelewat ya. Dan bisa pantengin terus sosial media kita untuk mendapatkan informasi terupdate. Dan semua sesi Bitek Bicara juga sudah di-upload di channel resmi YouTube Bitek, yaitu PT Bur Teknologi, dan sudah ada playlist khusus acara Bitek Bicara. Jadi, yang mau nonton silahkan bisa ditonton lagi aja di YouTube kita. Dan jangan lupa juga di-like, subscribe, dan juga share. Saya Tia pamit undur diri. Sekian acara hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.